selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selepas kita makan gula gula itu akan masuk ke dalam sel badan manusia dan dia digunakan oleh sejenis enzyme, kita panggil dia enzyme yang dinamakan ATP adenosine triphosphate dan ATP inilah yang memberikan tenaga kepada kita oke bukan gula ATP yang memberi tenaga kepada kita kalau kau berhabis makan gula pun kalau gula itu tidak diserap masuk ke dalam sel badan dan tidak dapat menghasilkan ATP sama juga tidak ada tenaga kau kau jadi gumuk saja itu sebabnya ada orang berhabis makan gula makan manis-manis pagi-pagi pun sama juga tidak kuat juga dia berlari, berjoging tidak ada juga semangat tapi berjoging dan exercise dan sebagainya karena gula dia tidak ditukar kepada ATP dimanakah gula itu ditukar kepada ATP dia ditukar dalam sejenis organel ataupun bahan ataupun organ di dalam sel kita yang dipanggil mitokondria mitokondria ini banyak di dalam badan kita dia adalah macam generita ataupun sumber penghasilan tenaga kita ada minyak pun kalau tidak generita sama juga tidak ada tenaga elektrik begitu juga dengan mitokondria kita berhabis makan gula pun kalau mitokondria kita generita kita rusak sama juga tidak ada ATP tidak ada tenaga dihasilkan oke jadi macam mana ini gula masuk ke dalam sel masuk ke dalam mitokondria dan menghasilkan ATP dia perlu ada banyak vitamin di dalam badan kita dia perlu ada banyak mineral di dalam badan kita mineral ini garam galian lah yang paling penting adalah magnesium dan kromium magnesium dan kromium kalau kau tidak ada magnesium tidak ada kromium tidak berfungsi lah mitokondria kau macam itu generita yang tidak ada moto oil walaupun banyak minyak tidak ada moto oil sama juga tidak guna kalau punya generita jadi kalau kau berhabis makan gula pun kalau tidak kena guna oleh mitokondria sebab tidak ada vitamin tidak ada garam mineral tidak ada magnesium kromium kau sama juga kalau tidak ada tenaga oke so pastikan semua bahan-bahan penghasilan tenaga itu ada bagaimana kita memastikan pastikan pengambilan multi vitamin multi mineral kamu cukup pastikan selalu exercise selalu beriadah karena exercise dan riadah itu yang menghasilkan banyak mitokondria di dalam badan kita jika kita tidak ada mitokondria tidak ada cukup vitamin tidak cukup mineral untuk menggunakan gula kamu tahu apa jadi itu gula itu gula akan ditukar kepada lemak oleh insulin jadi berhabis kau makan gula untuk tenaga berhabis kau jadi gumuk saja selamat menikmati